Berbagi, berbagi dalam bentuk apapun ya, entah materi, entah ilmu, atau mungkin bantuan yang sebisa kita itu tidak mengurangi dari rezeki kita. Padahal penjualan drop saya harus men-sale semua, tapi kita bikin masker gratis ya karena rasa kemanusiaan mengalahkan segalanya bagi saya. Jadi ketika bisnis yang saya bangun itu jatuh-jatuhnya, dan saya ikhlas, saya hanyapi semua, saya yakin Tuhan punya rencana lain, disitulah tiba-tiba penjualan karya saya itu melonjak tajam luar biasa yang tidak ada dalam pikiran saya. Dengan perjalanan 12 tahun murid yang menjadi berkat buat para penenun, buat bangsa Indonesia dalam hal aset bangsa, prinsip-prinsip kehidupan apa yang Mbak Dian pegang, Mbak, sampai sekarang? Jadi saya tanamkan dari diri saya sendiri, kita harus bisa berguna bagi orang lain selama kita masih bernafas gitu saja. Jadi itu kita dasar banget, karena mengejar materi duniawi juga kita kan tidak, kita nanti suatu saat meninggal juga tidak membawa materi. Jadi selama kita berguna bagi orang lain, memberikan ilmu kita, apa yang saya punya, saya sharing ke teman-teman, ke karyawan di sini, itu malah tidak membuat kita kekurangan. Jadi berbagi, berbagi dalam bentuk apapun ya, entah materi, entah ilmu, atau mungkin bantuan yang sebisa kita, itu tidak mengurangi dari rezeki kita. Bahkan malah dibukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kesehatan, atau apapun, karena kita manusia harus saling tolong menang. Iya, 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 betul, betul, yes, luar biasa ya, justru ketika kita bantu orang, kita dibukakan peluang-peluang dan berkat baru ya. Iya, pasti, padahal penjualan drop saya harus men-sale semua, tapi kita bikin masker gratis, ya karena rasa kemanusiaan mengalahkan segalanya, kalau bagi saya. Iya, 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 padahal secara hitung-hitungan mungkin, nggak tahu. Saya bisa, kalau jualan masker bisa, bisa sekali untuk bertahan, tapi biarlah buat teman-teman yang lain yang kan memang, memang bisanya bikin masker, jual masker, buat mereka bertahan hidup. Yang di sini misinya kita bikin masker, satu lini penjahit, bikin masker, terus itu dikasih kepedalaman. Kita sumbangkan sama lingkungan sekitar sini. Wah, luar biasa nih. Mbak Dian, kalau ada teman-teman yang pengen punya, mendengarkan ini dan punya visi yang sama kayak Mbak Dian, yang kemungkinan nanti juga nggak menghadapi challenge-challenge gitu ya. Pesan Mbak Dian apa buat mereka? Buat teman-teman selalu, jangan pernah patah semangat, fokus lakukan hal baik berulang-ulang. Lakukan terus, ketika ada badai, ketika apa, selama niat kita baik, selama niat kita tulus, akan mengalahkan segalanya. Jadi ketulusan kalian terhadap apapun itu akan mengalahkan segalanya. Jadi justru kita fokusnya melakukan hal baik ya? Iya. Jadi hal-hal kebaikan akan membawa kebaikan juga. Sama kebalikannya juga hal-hal yang buruk kita mencurangi atau kita ingin menang sendiri, kita ingin kenyang sendiri, itu nanti suatu saat pasti kamu akan berbalik atau suatu saat kamu mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi ketika kita pada keadaan tersulit apapun, ketika kita masih bisa membantunya, kita beri. Ini tidak hanya materi, tapi apapun yang kita bisa bantu, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan juga. Jadi pengalaman saya ketulusan dalam hal apapun itu tidak ada yang bisa mengalahkan apapun. Jadi kita harus tulus terhadap sesuatu. Wah ini pelajaran penting banget nih ya, ketulusan untuk membantu memberikan. Berdasarkan pengalaman selama ini. Jadi penasaran nih Mbak Dian, definisi sukses menurut Mbak Dian apa ya? Kan tiap orang beda-beda nih kan? Iya. Jadi definisi sukses. Ya beda-beda pasti. Sukses bagi saya adalah bahagia. Jadi bahagia di sini, saya bahagianya apa? Bahagia saya, saya bisa main kemana-mana. Bisa. Bahagia saya, saya bisa berbagi dengan yang membutuhkan. Saya bisa membuat orang lain senang, bisa membuat orang lain hidupnya lebih baik. Nah itu sukses bagi saya. Jadi materi itu, kalau materi mengikuti ya, jadi tiba-tiba otomatis aja gitu. Jadi bagi saya yang penting sukses itu bahagia. Saya senang, saya tidak punya beban apa-apa, nah itu dia. Tidak punya beban apa-apa itu, karena berdasarkan pengalaman hidup saya pernah posisi jatuh. Mungkin zero atau mungkin minus. Nah di saat kita minus atau zero, dikasih ujian sama Tuhan, disitulah sebenarnya titik balik awal kehidupan kita. Jika kita mampu bertahan dan kita bersyukur atas kejadian yang menimpa itu, akan berbaliknya tuh cepat banget. Itu bisa diceritain kejadiannya, Mbak Dian? Ya bisa. Jadi aku cerita, kan saya kan juga bisnis. Dulu kan sempat yang di Lipo Cikarang, di bekas itu bisnis advertising, terus kontraktor kecil-kecilan. Nah dari situ banyak yang tidak dibayar, orang tidak membayar kita, terus kontrak. Ya main politik lah, namanya juga politik, ada politik, unsur politik di situ. Nah di saat semua tidak mau membayar, kesulitan dan material terus mengejar kita, ini pengalaman. Di saat jatuh kita, nah saya tetap bertahan, saya tetap, udah gak punya apa-apa nih, ibaratnya gak punya apa-apa yang bisa dipegang, hanya URIP Indonesia yang masih bertahan itu. Nah di situ, saya tetap bertahan, saya tidak marah sama Tuhan. Ketika kita menerima, menerima apa yang menimpa kita tadi di titik terendah, secara materi, secara mental, jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi orang tetap gak bayar? Tertahan, di situlah sebenarnya titik balik. Iya, jadi gak bayar, sedangkan utang dimana-mana kan, utang material. Wow. Itu rasanya luar biasa ya. Wah luar biasa, nah kisah-nah sini yang ada malah kita kayak ini, kayak nemis-kemis. Oke. Nah dari situ akhirnya hikmahnya banyak, hikmahnya banyak. Dari hikmah itu, saya belajar cash flow. Jadi bahwa secara cash flow, memang bisnis real cash itu lebih bagus daripada di atas kertas, misalkan kontraknya miliaran atau ratusan juta menggiurkan, tetapi secara cash flow itu tidak sehat. Nah dari situ, pengalaman. Jadi sebenarnya dibalik semua hal yang menimpa kita, di saat kita jatuh, itu banyak pelajarannya. Nah dari pelajaran itu, kita jangan mengulangi lagi dan, oh harus bagaimana ya, harus bagaimana. Nah dari situ akhirnya kan bisa di membangun web Indonesia sampai sekarang. Wow. Artinya krisis-krisis dalam kehidupan Mbak Dian, itu justru bisa menjadi batu loncatan untuk naik ke level berikutnya ya ternyata ya? Iya. Iya, jadi ketika bisnis yang saya bangun itu jatuh-jatuhnya, dan saya ikhlas, saya hanyapi semua, saya yakin Tuhan punya rencana lain, disitulah tiba-tiba penjualan karya saya itu melunjak tajam luar biasa yang tidak ada dalam pikiran saya. Wah. Tidak ada sama sekali. Kok tiba-tiba, ini ya, tiba-tiba biasanya misalkan dapat sekian itu, misalkan jadi 10 kali lipat setiap hari, nggak masuk asal semua. Nah, itu karena di saat kita jatuh, di saat kita di titik minus tadi, bahkan zero minus tadi, kita tetap bersyukur, kita tetap yakin sama Tuhan dan menerima semuanya. Jadi jangan malah ngedon, menyalahkan diri sendiri, putus asa, dan sebagainya. Nggak, saya tetap bertahan. Bertahan, bertahan, bertahan. Tetap bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena semua kejadian, saya yakin, setiap kejadian itu sudah digariskan. Dan dibalik kejadian itu, kita sudah disiapkan rencana yang lebih, rencana yang lebih indah, yang luar biasa. Dan itu saya buktikan sendiri. Keajaiban Tuhan. Berarti ini pas banget dengan momen sekarang di mana banyak krisis ya, orang-orang banyak yang terkena dampak. Pesan Mbak Dian apa, flashback dari situasi dulu? Jadi, buat teman-teman yang mengalami krisis, kalian harus tetap bertahan, tetap semangat, dan tetap lakukan apa yang kalian suka. Maksudnya, tetap lakukan, misalkan kamu lagi bisnis apapun, kamu tetap lakukan hal itu dengan tulus, dengan ikhlas. Dan satu lagi, kamu harus punya inovasi baru, bagaimana caranya, biar ada perubahan. Jadi, disitu ibaratnya secara bahasa itu ikhtiar tetap harus ada ya. Usaha tetap harus ada. Jadi, tidak dalam arti ikhlas, iya, tetapi diam. Tapi kita harus tetap bergerak. Yes, dan itu jadi kunci, jadi membalikkan situasinya ya. Iya, disitulah. Jadi, bergerak sedikit aja Tuhan itu sudah senang kok. Sudah, apa ya. Wah, ini tak kasih ujian nih, gini nih. Tapi kita tetap bersyukur, bertahan, dan kita melakukan, ah, ini, ah, itu yang saya alami seperti itu. Jadi, jangan patah semangat, karena kejadian itu sudah ditakdirkan juga. Luar biasa. Luar biasa, Mbak Dian. Ternyata dari pengalaman hidup ini, menginspirasi teman-teman dalam berbagai hal ya, termasuk dalam bisnis juga, dalam menyadari kekayaan Indonesia juga, termasuk saya juga baru melihat. Jadi, kebuka matanya juga. Keren, keren, keren. Kalau misalnya ada teman-teman pengen kenal lebih lanjut tentang Mbak Dian, dan karya-karyanya bisa dilihat di mana, Mbak? Silahkan follow Instagramnya, Dian underscore O-Rip, atau lihat YouTube perjalanan saya, O-Rip underscore Indonesia, atau melihat di website www.urip-indonesia.com Jadi, di situ kalian bisa lihat karya-karya ready to wear, di website, ataupun di Instagram. Kalau untuk perjalanan-perjalanan saya, fashion-fashion saya ada di YouTube.